Nah, kita dengar lagi. Masing link, ada satu mata rantai yang hilang. Terima kasih telah menonton! 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 Karena dalam kehidupan masih banyak Nah waktu itulah adanya dinosaurus Atlantosaurus binatangnya besar-besar Itu lebih dari 165 juta tahun yang lalu Sampai 63 juta tahun yang lalu Milyaran Nah kita tahu bahwa umur bumi ini sudah 5 miliar tahun Tapi tepatnya adalah 4 miliar 600 juta tahun Menurut penelitian para ilmuwan di laboratorium Dengan mengambil zat-zat kimia pada batu-batu yang tertua Yang terdapat di bumi ini Maka zat kimia itu diteliti umurnya ditemukan hampir 5 miliar tahun Jadi untuk sementara makhluk yang ada di bumi ini diteliti Dan manusia beranggapan bahwa umur bumi ini sudah 5 miliar tahun Nah selama 5 miliar tahun itu bumi ini dihuni oleh makhluk-makhluk besar itu miliaran tahun Ada namanya Garuda Yakni binatang yang bisa terbang yang besar Kemudian ular besar dinosaurus, Atlantosaurus Selama miliaran tahun Bumi ini dikuasai oleh makhluk-makhluk besar Nah setelah itu katanya Kata orang ahli Tentang fosil-fosil Kemudian terjadi perubahan cuaca Makhluk-makhluk yang besar ini mati Ada yang mengatakan makhluk yang besar-besar itu mati adalah Akibat terpaan meteor Dari ruang angkasa yang menerpa bumi Sehingga makhluk yang besar-besar mati Makhluk yang kecil-kecil hidup Nah disaat itulah Katanya disaat matinya Atlantosaurus, Dinosaurus Munculnya satu makhluk yang mirip dengan manusia Yang disebut dengan Pitikantropus Erectus Tapi akhirnya Pitikantropus Erectus itu yang tingginya sampai 2 meter, 3 meter Itu musnah Setelah itu baru lahir adanya manusia Nah kalau dihubungkan dengan Tafsir Al-Quran Al-Karim Surat Al-Baqarah ayat 30 dikatakan Setelah semua makhluk di bumi ini diciptakan oleh Allah Banyak sekali Terakhir baru diciptakan Adam Adam sebagai khalifah di muka bumi Kemudian dikatakan Allah mengatakan kepada Nabi Adam Aku menciptakan engkau sebagai khalifah di muka bumi Khalifah itu artinya pengganti makhluk-makhluk sebelumnya Nah jadi sebelumnya sudah ada yang berkuasa di bumi Namanya Banuljan Banuljan itu artinya makhluk-makhluk raksasa Ada diantaranya yang mirip dengan manusia Di dalam surat 76 atau surat Al-Insan Allah berfirman Bukankah telah datang suatu masa dahulu di muka bumi ini Bahwa sudah ada makhluk yang mirip dengan manusia Tetapi belum dapat disebut sebagai manusia sempurna Nah ini baru satu tafsir Masih banyak lagi tafsir yang lain Nah nanti akan kita terangkan perbandingannya Masing-masing tafsir itu menerangkan bagaimana Tentang makhluk-makhluk lain sebelum datangnya Nabi Adam Ini kajiannya ada di dalam kajian Evolusi Perubahan bentuk makhluk-makhluk hidup Perubahan menuju ke arah kesempurnaan Perubahan secara lambat-lambat Kalau revolusi Perubahan secara cepat Sedangkan makhluk ini adalah terjadi Perubahan secara evolusi Perubahan perlahan-lahan menuju ke arah kesempurnaan Nah ini yang ditanyakan oleh orang barat Yang ateis kepada Zakir Naik Bagaimana pendapatmu wahai Zakir Naik Tentang teori Big Bang Terjadinya ledakan raksasa Bagaimana tentang penciptaan Adam Bagaimana tentang pitikan tropos erectus Direvolusi Dan bagaimana tentang kabut Alam semesta ini yang selama miliaran tahun Yang disebut dengan Nebula Jadi apa itu Nebula Apa itu Big Bang Dan apa itu evolusi Orang ateis yang bertanya kepada Zakir Naik itu Sangat beriman Kepada teori Darwin Nah Sangat beriman Sangat percaya dengan teori Darwin Dan dia tidak percaya Bahwa manusia diciptakan oleh Allah Dia hanya katanya Secara kebetulan saja Manusia ini diciptakan oleh Seleksi alam Bagaimana Zakir Naik bisa menerangkan Jawa kita dengar berikutnya That's what the Quran says Furthermore regarding the second question Okay I have to answer your question I have not answer the second question You want to put the third question That means you are listening to me Or you have forgotten you have asked two questions No, No, No I have asked you the first one That was a good question Your Honor Now you ask me the question Why was Quran revealed 1400 years back? Why not Allah? You know my son, he wants to become a doctor. He's telling me, Father, Abba, why do you want me to put me to school and college? Why don't you put me to medical college directly? I said, son, first go to nursery, then go to pre-primary, then go to secondary school, then go to college, then go to medical college. I can't put me to medical college directly. Why? He should know the basics. Similarly, Almighty God is our creator. He kept on sending other revelations. When Almighty God our creator thought, 1400 years back, was the right time that human beings could absorb this message, He revealed it. He's our creator. He knows better than you and me. 1400 years back, He revealed His last message, the Quran, to the last and final messenger Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. And it is mentioned in the Quran in Surah Maidah, chapter number five, verse number three. On this day, I have perfected my religion for you. The perfect form. And I have completed my favor on you, you told the human beings. And has chosen for you Islam. After this, nothing new can be added into the basics of Islam. Nothing can be subtracted. That's it. So Almighty God knows when we can imbibe the message of the Quran. And this is the last testament, last messenger prophet Muhammad. No other messenger will come after this. Hope this answers your question. and I hope that you will accept, besides being my fan, you also accept my teaching, inshallah. Maybe next time when you come here. Maybe next time. You tell me I'll come again tomorrow. I'm crying tomorrow. I'll come back fast for you alone. Shall we have the next? See, I'm an extraordinary student. I believe that most religions are just a set of beliefs. Hinduism is a belief, Islam is a belief, Christianity is a belief. and most major religions like the Islam or the Hinduism or the Christianity have been formed through ages. They have come past through a lot of ages. So they can be a lot of additions and subtractions which can add value to the religion and which can also cause some kind of demolition to the name of the religion itself. So my question is, why do we have to stick on to few religious books like the Quran or the Vedas to follow a life of our own? Why can't we just take the rights, the positives and the negatives and leave the negatives alone and take the positives of the Quran and take the positives of the Vedas alone and lead a life of good? And no matter what, for example, no matter what the Vedas say or no matter what the Quran says, I believe that a man should have a single wife. And I would definitely, I would definitely not agree upon the fact that the Vedas maintain something like that or the... Ah, dia berbicara tentang single wife hanya satu istri untuk laki-laki. Mengapa di dalam Islam kok boleh lebih dari satu istri? Nah, ini orang yang bertanya ini mungkin tidak membaca kitab Bible. Coba baca kitab Raja-Raja. Kitab Raja-Raja. 11 ayat 3 jadi kitab King, Book of King. Kitab Raja-Raja 11 ayat 3 bahwa Solomo mempunyai seribu orang istri atau Nabi Sulaiman. 700 istrinya itu dari kalangan orang keturunan Raja-Raja dan 300 orang istrinya dari kalangan orang-orang biasa. Nah, waktu itu masih ada istilahnya Gundi. 300 itu merupakan Gundinya. Nah, ternyata Nabi Sulaiman itu berpoligami dengan seribu istri. Kemudian David, Nabi Daud, itu 100 orang istri. Juga di dalam kitab Kings, dalam kitab Raja-Raja 11. Nah, kemudian Nabi Musa mempunyai 4 orang istri. Ada namanya Hajar, ada namanya Ketura, dan ada 2 lagi 4 istrinya. Nabi, Nabi Su'id, Nabi Yaakob, Nabi Musa, Nabi Musa mempunyai 4 orang istri. Nabi Muhammad mempunyai 12 orang istri. Nah, kalau kita hidup di zaman itu, ternyata kita akan membenarkan karena situasi waktu itu, zaman perang, banyak perbudakan, perkelahian antar kelompok. Banyaklah wanita-wanita mohon perlindungan kepada laki-laki. Yang paling mampu melindungi itu adalah Nabi-Nabi. Yang paling mampu melindungi itu adalah orang kaya, para panglima. Yang paling mampu melindungi wanita. Makanya dalam Al-Quran dikatakan di dalam surat An-Nisa ayat 34. Surat An-Nisa ayat 34 katanya Al-Quran Al-Quran وَالَّذِي تَخَافُونَ نُسُوزَهُنَّا فَعِزُّوهُنَّا فَعِزُّوهُنَّا وَهْجَرُوهُنَّا فِي الْمَطَاجِعُ وَاضْرَبُوهُنَّا فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبُغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهِ كَانَ عَلِيًا كَبِيرًا Nah, laki-laki adalah merupakan pelindung bagi semua wanita paling tidak wanita dalam rumah tangganya, istri dan anak-anaknya dan adik-adiknya, keluarganya, familinya laki-laki adalah pelindung bagi wanita بِمَا فَضَلَ اللَّهُ فَاتُهُ مَلَيْهِ بَعْدٍ Sebagaimana Allah telah memberikan kelebihan kepada laki-laki dibandingkan dengan wanita Apakah lebihannya itu? Akalnya, lebih cerdas, lebih lincah ototnya lebih besar, badannya lebih kuat karena dia memang diciptakan oleh Allah secara fitrah itu pelindung bagi wanita بِمَا فَضَلَ اللَّهُ فَاتُهُ مَلَيْهِ بَعْدٍ وَبِمَا عَنْفَقُ Nah, karena itu laki-laki disuruh memberi nafkah kepada wanita, karena dia kuat وَأَنْفِقُ Dengan demikian kamu akan dilindungi pula lah laki-laki tadi oleh Allah وَلَّتِي تَخَافُنَا نُسُزَهُنَّ Tapi kalau wanita yang dilindungi itu justru dia durhaka pula kepada pelindungi laki-laki Bagaimana? فَاِزُّهُنَّ Dinasihati mereka dengan baik atau tidak bisa dinasihati وَهْجَرُهُنَّ فِيُلْمَا عَنْفِيُمْتَوْجِي Pisah tempat tidur Kalau tidak juga mempan وَدْرَبُهُنَّ ambil tindakan tegas kepada mereka Berikan semacam peringatan keras وَدْرَبُهُنَّ فَيْنَ أَتُوْنَكُمْ Jika dia sudah mau mematuhimu يَا فَلَا تَبُغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلَا Janganlah mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka untuk menyudutkan mereka Jangan سَبِيْلَا إِنَّ اللَّهَا كَانَ عَلِيْنْ كَبِيرَ Allah itu Maha tinggi dan Maha besar Maha kuat Maha kuasa Nah kita dengarkan berikut ini Apa-apa Dengar sekalian Dengarnya seperti bahasa India ya Nah itulah Orang India yang memakai bahasa Inggris Iramanya Irama India Tapi Vocabulary Kata-katanya itu adalah Di dalam bahasa Inggris Nah kadang-kadang kita mendengarnya seperti Bahasa India Padahal tidak itu bahasa Inggris Nah sekarang saya berada dekat Jembatan Flyover Arah Tepanam Kita tidak berdasarkan Ketika